Potensi ekonomi dari benda muatan kapal tenggelam di Indonesia cukup besar, mencapai 9,6 miliar dolar Amerika atau setara 127,6 triliun rupiah. Dari 463 titik benda muatan kapal tenggelam di Indonesia, hanya sekitar 3% yang sudah dieksploitasi dan juga diangkat. Kebijakan pemerintah yang membuka izin investasi asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam di bawah laut Indonesia, didasar ribuan biaya yang cukup besar dalam setiap pengangkatan benda muatan kapal tenggelam yang ditaksir mencapai 500 ribu dolar Amerika hingga 1 juta dolar Amerika. Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui potensi ekonomi dari benda muatan kapal tenggelam cukup besar. Tercatat ada 463 titik benda muatan kapal tenggelam di Indonesia dengan potensi ekonomi mencapai 9,6 miliar dolar Amerika atau setara 127,6 triliun rupiah. Namun dari jumlah tersebut baru 25% yang sudah disurvei dan hanya sekitar 3% yang sudah dieksploitasi dan diangkat. Perkiraan nilai itu dihitung dengan asumsi benchmark Balai Lelang Kristi yang mencapai 20 juta dolar Amerika per titik. Sementara itu asosiasi perusahaan pengangkatan dan pemanfaatan BMKT Indonesia menilai dari sisi ekonomi setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara 80 ribu dolar Amerika hingga 18 juta dolar Amerika. Jika dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata, lokasi benda muatan kapal tenggelam dapat menghasilkan 800 dolar Amerika hingga 126 ribu dolar Amerika per bulan per lokasi harta karun. Berbagai sumber ID exchange